Kembali lagi, informasi yang didapat pada hari Sabtu, 29 Oktober 2023, aksi protes masa melanda berbagai kota di Inggris sebagai reaksi terhadap serangan Israel Bigasa. Di London, setengah juta orang berkumpul dalam protes terbesar sepanjang sejarah ibu kota ini. Mereka menuntut gencatan senjata segera, mengakhiri perdagangan senjata dengan Israel, dan mengakhiri pendudukan Israel di Palestina. Protes serupa juga terjadi di berbagai kota seperti Manchester, Glasgow, Newcastle, Liverpool, Belfast, Leeds, Bradford, Bristol, dan pusat-pusat lainnya. Protes ini memprotes pemerintah Inggris yang memberikan isin penjualan senjata yang digunakan oleh Israel dalam konflik di Gaza. Mantan pemimpin Partai Bulu, Jeremy Corbyn, menyampaikan kidato di lapangan parlemen dan mengkritik Inggris atas Abstein dalam pememutan suara di PBB untuk tuntutan gencatan senjata. Selain itu, individu dan kelompok menyuarakan keprihatinan mereka tentang penjualan senjata Inggris yang mendukung pembantaian di Gaza. Naomi Greenberg dari Aliansi Yahudi Hitam mengecam penggunaan senjata yang dijual oleh pemerintah Inggris dan menyatakan solidaritas dalam menentang genosida yang mereka lihat terjadi di Gaza. Demonstran di Manchester, seperti Bas Magala ini, merasa frustrasi karena suara mereka tidak didengarkan di media Inggris, namun tetap bersikeras untuk berjuang dan mendukung pergerakan Palestina. Protes ini mendapat dokumen global dan penting dalam menekan para pemimpin politik untuk mengubah pendirian mereka dan menghentikan kekerasan di Gaza. Namun, pemerintah Inggris tetap menolak seruan gencatan senjata dan mengklaim bahwa resolusi PBB harus diimplementasikan terlebih dahulu. Meskipun terdapat perdebatan tentang ekstremisme dan undang-undang yang mengatur protes, pesan yang diusung oleh Demonstran adalah pesan solidaritas dan keinginan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mereka terus bersatu dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi Palestina. Terima kasih telah menonton!